Menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan negara serta berbakti pada orang tua tentu menjadi impian setiap anak. Tidak terkecuali bagi anak-anak yang tinggal di kolong jembatan, di dera kerasnya kehidupan dengan segala keterbatasan. Mereka tetap semangat untuk belajar, meraih cita-cita meski tidak di sekolah umum seperti anak-anak lainnya. Ada pemandangan tidak biasa ketika MNC Peduli menyambangi kawasan Petak Seng bawah kolong jembatan Kalijodo, Jakarta Barat. Tempat ini merupakan tempat tinggal meta sehari-hari bersama dengan kawan-kawannya di kawasan pinggiran Jakarta Barat. Kerasnya kehidupan dan himpitan ekonomi tidak menyurutkan niat anak-anak ini untuk tetap menggapai cita-cita. Bersama MNC Peduli, anak-anak ini diajarkan olah vokal untuk mengembangkan minat dan menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Selain itu mereka juga diberikan motivasi dan semangat agar tumbuh sebagai anak yang berbakti dan berguna bagi nusa dan bangsa. Dalam rangka Hari Anak Nasional, kami dari MNC Peduli mengajak anak-anak untuk pelatihan vokal. Dan juga dengan memberi mereka makanan dan minuman yang bergizi. Ya harapannya tentu agar anak-anak Indonesia, satu Indonesia gitu ya, semua juga bisa saling support satu sama lain. Tentunya di tengah-tengah pandemi ini kita bisa saling membantu, saling support, saling meningkatkan antusiasme supaya jangan ada yang jenuh. Kiranya ke depannya MNC Peduli dapat bekerja sama lagi atau dapat melihat kami kembali yang ada di kolong ini, peduli terhadap masyarakat yang ada di kolong ini. Tidak hanya belajar bersama, anak-anak ini juga santap siang bersama dengan makanan yang disediakan MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia. Makanan siap saji ini dibeli dari pelaku UMKM melalui inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli dengan menggalang dana dari masyarakat Indonesia. Tim Liputan AI News melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.